Nasihat hidup yang menenangkan. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Hati dan ucapan manusia itu mudah berubah. Tapi berharaplah kepada Allah, karena janji Allah itu suci dan pasti. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh dengan kebencian hanya akan mendatangkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang adalah hati yang akan mendatangkan kelapangan dan kemudahan. Belajarlah untuk memaafkan, walaupun sulit untuk dilakukan. Karena Allah menyiapkan balasan yang jauh lebih besar ketika engkau bisa memaafkan. Belajarlah lebih sederhana. Maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Jangan iri dengan rezeki orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Dan jangan gelisah juga dengan kehidupan kita hari ini karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah persiapkan untuk hidup kita yang akan datang. Berpikir positif, berperasangka baik, semoga Allah hadirkan kebaikan untuk hidup kita.